Intro Sebelum melanjutkan video ini Silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lor Pada tanggal 3 Maret 1880 Masehi Lahilah putra Sri Sultan Hamengku Buwono VII Dari rahim Gusti Kanjeng Ratu Hemas Yang diberi nama Gusti Raden Mas Sujati Setelah dewasa, Gusti Raden Mas Sujati Bergelar Gusti Pangeran Haryo Puruboyo Yang telah dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Perjalanan GPH Puruboyo Sebagai penerus tahta Kesultanan Ngajuk Yogyakarta Sesungguhnya melalui jalan yang panjang Awalnya Sri Sultan Hamengku Buwono VII Telah mengangkat putra sulung GKR Hemas GRM Ahadiyat Sebagai putra mahkota Akan tetapi tidak lama setelah dinobatkan sebagai putra mahkota GRM Ahadiyat sakit hingga meninggal dunia Sri Sultan Hamengku Buwono VII Kemudian mengangkat GRM Pratisto Sebagai pengganti putra mahkota sebelumnya Putra mahkota kedua yang juga bergelar Adipati Juminah ini Di kemudian hari gelarnya dicabut Karena alasan kesehatan Posisi putra mahkota untuk yang ketiga kali Kemudian jatuh kepada GRM Putro Masih baik tidak berpihak kepada GRM Putro Yang juga meninggal dunia Akibat sakit keras Akhirnya pilihan Sri Sultan Hamengku Buwono VII Untuk didudukan sebagai mahkota Jatuh kepada GPH Puruboyo Tahun 1920 Masehi GPH Puruboyo sedang menempuh studi di Belanda Ketika sang ayah anda Sri Sultan Hamengku Buwono VII Mengungkapkan niat untuk lengser ke Prabun Menengar hal ini Sresiden John Weir Yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta Mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Styrum Agar upaya pergantian tahta dipercepat Dikarenakan posisi GPH Puruboyo masih di Belanda Maka Van Limburg Styrum Yang menyetujui gagasan tadi Memerintahkan Jogwir Agar mendesak Sri Sultan Hamengku Buwono VII Untuk segera memanggil pulang GPH Puruboyo Melalui telegram Sri Sultan Hamengku Buwono VII Menyetujui usulan tersebut Dan mengirimkan telegram pada awal November 1920 Masehi Di dalam telegram itu Sri Sultan Hamengku Buwono VII Menyampaikan agar Gusti Puruboyo Jangan terlalu lama di Eropa Karena para putra dan putri Kerabat dan abdi dalam Sudah menanti-nanti Kepulangan beliau Setelah GPH Puruboyo setuju Untuk pulang ke Yogyakarta Dan dijadikan pengganti ayahandanya Sri Sultan Hamengku Buwono VII Memutuskan untuk lerek ke Prabun Atau turun tahta Dan beristirahat di pesanggerahan Ambar Rukmo Pada tanggal 8 Februari 1921 Masehi GPH Puruboyo Kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Prinsip Raja Kekayaan keraton yang cukup besar Kala itu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya Oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Untuk mendorong dunia pendidikan Seperti ayahandanya Beliau juga mengharuskan putria-putrinya Untuk menempuh kependidikan formal Setinggi mungkin Bahkan bila perlu hingga ke negeri Belanda Sekolah-sekolah organisasi Dan munculnya aktivis banyak berkembang Di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Sekolah Taman Siswo Nasional Yang berdiri 3 Juli 1922 Masehi Organisasi Politik Katolik Jawi Tahun 1923 Masehi Dan Kongres Penempuan Tahun 1929 Masehi Adalah contoh-contohnya Perhatian beliau di dunia kesehatan Juga sangat besar Misalnya dengan mendukung pengadaan ambulans Untuk rumah sakit Under the Bogen Atau saat ini adalah Panti Rapih Selain itu Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Juga banyak mengadakan perombakan Atau rehabilitasi bangunan Bangsalat Pagelaran Teratak Sriti Hinggil Gerbang Dana Protopo Dan Masjid Gedi Adalah beberapa bangunan Yang beliau perbaiki Di dalam lingkungan keluarganya sendiri Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Juga banyak melakukan terobosan Hal tersebut terjadi Bahkan semenjak sebelum menjadi Sultan Salah satunya adalah Dengan menitipkan anak-anaknya Di luar lingkungan keraton BRM Don Dorot Jatun Yang kelak menjabat sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dari umur 4 tahun Sudah dititipkan ke keluarga Belanda Tidak ada inang atau pengasuh yang menjaga Bangunan kecil itu Dituntut untuk hidup mandiri Dan merasakan hidup Sebagaimana kebanyakan masyarakat Pada umumnya Langkah-langkah yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Tersebut adalah Terminan dari sikap beliau Yang berpedoman pada ungkapan Wong Sing Kalingan Suko Ilang Prajitani Yang artinya adalah Orang yang sudah merasakan nikmat Akan hilang kewaspadaannya Pada tahun 1939 Masehi Beliau memanggil putranya BRM Dorot Jatun Yang sedang belajar di negeri Belanda Setelah keduanya bertemu di Batavia Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Kemudian menyerahkan pusaka keraton Kiai Jokowi turun Kepada BRM Dorot Jatun Dengan demikian Ini menunjukkan bahwa BRM Dorot Jatun Telah ditunjuk menjadi penerus tahta Sepeninggalnya Setibanya Setibanya dari Batavia menjemput BRM Dorot Jatun tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Wafat pada tanggal 22 Oktober 1939 Di rumah sakit Pantirabe Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Dimakamkan di Astana Sabtorenggo Pajimatan Imo Giri Peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Seperti sudah disinggung di atas Di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Yogyakarta mengalami kemajuan pesat Di bidang pendidikan dan kesehatan Dalam bidang arsitektur Bentuk fisik keraton saat ini Adalah hasil perombakan Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Di bidang seni tari Banyak sekali tarian diciptakan Pada era kepemimpinan beliau Di antaranya adalah Beksan serimpi layu-layu Beksan garut kocok suttejo Bedoyo gandrung manis Bedoyo kuwongku Dan masih banyak lagi Pada masa ini pula Pembakuan terhadap pakem tari klasik Gaya Yogyakarta dimulai Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Juga dikenal sebagai masa keemasan pentas layang wong Pementasan wayang orang besar-besaran Hingga memakan waktu tiga hari Banyak dan sering dilakukan di era ini Lebih dari 20 lakon dikembangkan Pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Dari segi busana untuk tari bedoyo Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Melakukan perubahan besar Karya tari bedoyo yang lahir pada era ini Tidak menggunakan kampuh dan paes ageng Di masa ini penari menggunakan jamang dan bulu-bulu Baju tanpa lengan Serta kain seredan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.